Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Kali ini saya pengen ngebahas lagi tentang drone DJI Spark lagi Yaitu salah satu fitur yang ada di DJI Go Mode Jadi fitur yang ada di DJI Go Mode, salah satunya adalah Cinematic Mode Nah, apa itu fitur Cinematic Mode dan apa bedanya dengan Normal Mode dan Sport Mode Langsung aja nanti akan gue tes langsung, gue terbangin di halaman aja, di halaman rumah gue drone-nya Karena habis hujan juga, kayaknya kalau ke lapangan, lapangannya agak becek, jadi di depan rumah aja Ya langsung aja lah, isi mark Dan yang perlu kalian ketahui satu lagi, Cinematic Mode ini tidak bisa kalian temukan di aplikasi DJI Go 4 yang official ya Tidak ada, untuk Spark, untuk Spark tidak ada adanya di DJI Mavic Pro ya Jadi, kalau kalian menggunakan DJI Go Mode baru ada fitur Cinematic Mode ini Oke, langsung aja kita tes di luar, bagaimana perbedaannya Halo teman-teman, oke kita akan langsung aja coba fitur Cinematic Mode yang ada di aplikasi DJI Go Mode ini Atau perbedaannya dengan mode normal biasa Ayo langsung aja kita lihat Nah, untuk sebelumnya, gue mau record layarnya dulu Oke, sudah mulai record Nah, sekarang kita yang pertama itu harus setting home point dulu ya Kalau mau terbang sebelumnya Oke, home point sudah dapat Terus yang kedua Nah, gue mau check ini dulu Check sensor state-nya dulu Interference-nya besar enggak, inungnya kecil, kompas-nya juga kecil Oke, kayaknya sudah aman buat terbang Lanjut terbang aja Satelitnya sih masih kecil ya Dari tadi naik turun terus nih Mungkin karena cuacanya mendung kali ya Oke, ada di 9 satelit Coba kita naikkan, apakah nanti bakal naik gitu satelitnya Oke, selesai kita cekok aja, langsung Sudah dapet 10 satelit Langsung kita tinggikan aja Dalamnya Oke, sudah dapet 11 satelit sekarang Ketinggian kita atur di 30 meter aja ya Oke, sudah di 30 meter Dapet 16 satelit Oke, nah ini kalau di mode normal Kalau kalian terbang seperti ini guys Kalau bisa diperhatikan Kalian terbang dengan mode normal Lihat speed-nya ya Velocity speed-nya Kita cuma dapet speed di 12 km per jam Ini dengan mode normal ya Jadi speed-nya cuma dapet di 12 km per jam Paling mentok, ini udah mentok stick-nya Full pitch forward Nah ini malah lebih pelan 9,8 Tergantung angin kali ya Tergantung angin Itu rumah gue Balik lagi kita ke sini Nah ini dapet 11 km per jam Intinya dengan mode normal Speed-nya itu pelan banget guys Si spark Nah sekarang kita coba mode sport ya Mode sport Si spark dengan mode sport Kita tinggikan dulu Di 40 meter aja Sekarang kita ubah ke mode sport Oke Sekarang kita majukan Nah Yaw control-nya juga lebih cepat Lihat Perbedaannya Yaw control-nya cepat banget Dan kita push forward ke depan Nah bisa sampai 50 km per jam Nah itu Speed-nya bisa sampai 50 km per jam Dan Yaw-nya juga kenceng banget Di mode sport Tapi gimbal-nya itu Klicy ya guys Gimbal-nya kalau kita belak-belok Tuh Gimbal-nya gerak-gerak Seperti itu di mode sport Nah sekarang kita coba Di mode Cinematic ya Kita coba mode cinematic-cinematic Matikan dulu mode sport-nya Sekarang kita ke mode cinematic Nah ini Kalau di aplikasi DJI biasa Cinematic mode ini Gak ada guys DJI yang buat spark ya Ini adanya di Mavic Nah ini udah mode cinematic Langsung aja kita tes Maju ke depan Nah yang tadinya cuma bisa 11 km per jam Dengan mode cinematic Lihat Bisa 40, 42, 43 Dengan Bisa 46, 47 Dengan speed 48 Dan dia masih Gimbal-nya masih Masih control ya Control-able Oh sorry Kalingan rumah Kayaknya Kalingan rumah Tadi posisinya ke arah sana Dan disana ada rumah Jadi kalingan Tapi drone-nya lagi balik lagi Tenang Nah ini drone-nya udah balik sini Nah itu dia Jadi tadi bisa sampai 47 km Per jam Dengan 47 km per jam Dengan gimbal yang masih Di follow mode ya Bukan FTC mode Jadi kalau FTC mode Dia gimbal-nya itu jerky Atau Belak-belok ya Gimbal-nya Nah kalau ini enggak Nah dia lagi turun Menggunakan precision landing Kita lihat Seberapa dekat Dengan H-nya Stop aja Nah segitu ya Jaraknya dengan H Dikit Kalau pakai precision landing Langsung aja Kita landingin di tangan aja Nah seperti itu ya Tadi Jadi dengan cinematic mode Kalian ibaratnya bisa Hack speednya DJI Spark ini Dengan kondisi gimbal normal Atau follow ya Follow mode Gimbalnya Tidak FTC mode Tapi speednya Nambah gitu Jadi seperti dalam Spot mode Tapi Gimbalnya tetap Aktif Untuk rollnya Rollnya Dia tetap aktif Gimbalnya Kalau sport mode Ketika dia Roll Dia gimbalnya Agak Gerak Gimbalnya Gimbalnya Tidak bisa Constance level Gitu ya Nah kalau Dengan cinematic mode Kencengnya sama Dengan sport mode Tapi dia bisa Gimbalnya Follow mode Itu aja sih Jadi untuk yang Gak mau ribet Hack speednya Sebenarnya ada Caranya Dengan hack speed Si Spark ini Menggunakan DJI Assistant Jadi bisa dengan Mode normal Tapi speednya Nambah Nah itu bisa juga Dipakai cara itu Tapi ini Pakai cara mudahnya Dengan menggunakan DJI Go mode Kalian bisa Menambah speed Si Spark Dengan kondisi Gimbal tetap Pada Stabil Pada Seperti Follow mode Oke itu aja Video singkatnya Oh ya guys Ada satu lagi Yang harus gue Ingatkan Kepada kalian Hampir kelupaan Jadi kalau di Mode cinematic mode Ini Si spark itu Berhentinya Gak langsung Seperti di normal mode Atau di Sport mode Jadi ada jedanya Dia agak maju sedikit Baru berhenti Jadi kalian harus Hati-hati Kalau Terbanginnya Di Posisi rendah Apalagi ada Pohon atau Tembok Ketika kalian Lepas Stick forward Itu drone Ketika dilepas Petungnya Drone gak langsung Berhenti Jadi ada jedanya Beberapa meter Baru berhenti Jadi itu yang harus Kalian hati-hati Ya Segitu aja Videonya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Jangan lupa Di klik like Share Comment Dan jangan lupa Di subscribe Videonya Biar saya Kedepannya bisa bikin Video yang lebih Bermanfaat lagi Dan lebih Bagus lagi tentunya See you on the next video Bye-bye